Intro Kasus pembegalan terjadi di kota kendari Sulawesi Tenggara Pelaku diketahui seorang remaja yang masih duduk di bangku SMA kelas 12 berinisial SA Sementara korbannya merupakan seorang anggota BRIMOB Barada NA yang bertugas di Polda Sultra Aksi begal itu bermula saat Barada NA bersama satu rekannya selesai makan di rumah makan Bebek Sakti pada Minggu 7 Agustus 2022 Setelah itu mereka pergi menuju arah Bundaran Teng, Jalan Malaka kecamatan Kambu, Kota Kendari Barada NA yang mengendarai motor trail dan temannya mengendarai RX King ternyata menjadi incaran pelaku Di perjalanan Barada NA menyadari bahwa pelaku bersama teman-temannya telah mengejar mereka Aksi kejar-kejaran itu pun terjadi hingga mengakibatkan rekan korban terjatuh akibat lemparan senjata tajam pelaku Lokasinya tepat di kampus Mandala Waluya, Jalan Alhanasution, Kelurahan Andunohu sekira pukul 3 waktu Indonesia Tengah Mengetahui rekannya terjatuh, Barada NA lantas menghentikan motornya Kemudian SA dan rekannya memanfaatkan kelengahan itu dengan membegal kedua korban Saat itu pelaku langsung menggasak sepeda motor sebelum akhirnya melarikan diri Atas kejadian itu, Barada NA melaporkan kasus pembegalan itu ke Polda Sultra Di dress krim bom Polda Sultra, AKP Jimmy Fernando menjelaskan saat melancarkan aksinya Para pelaku tidak memakai parang yang dibawanya Setelah 2 bulan menjadi buron, akhirnya SA ditangkap di Indekos di Jalan Hea Mogodompit, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari Pada Sabtu 15 Oktober 2022 kemarin Sementara pelaku lain bernama Bima masih dalam pengejaran pihak kepolisian Dalam kasus tersebut, polisi juga mengamankan sepeda motor milik korban SA yang telah ditetapkan tersangka dijerat pasal 365 ayat 1 dan 2 KUHP Dengan ancaman pidana penjara paling lama selama 12 tahun Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!